Intro Dalam rangka mempertemukan masyarakat dengan pimpinan, Kecamatan Cilegon, Kamis 4 Maret 2024, menggelar buka puasa dan santunan anak yatim. Dalam momen ini, Wali Kota Cilegon, Hildi Agustian, meminta doa agar program pembangunan yang pro rakyat bisa terus dilanjutkan. Intro Di bulan Ramadan yang penuh berkah, ada begitu banyak kegiatan yang bisa mengundang berkah. Bersilaturahmi sambil berbuka puasa bersama adalah diantaranya. Terlebih, jika silaturahmi juga diisi tausiah dan pemberian santunan bagi anak-anak yatim. Sarana mempertemukan masyarakat dengan jajaran pimpinan daerah ini juga dilakukan pemerintah Kecamatan Cilegon pada Kamis 4 April 2024. Berlangsung di halaman kantor Kecamatan Cilegon, acara dihadiri Wali Kota Cilegon, Hildi Agustian, Camat Cilegon, Maman Herman, unsur Forkopimda Kecamatan Cilegon, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan unsur masyarakat lainnya. Kami bisa menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dengan aparatur Kecamatan Kelurahan-Kelurahan terus ketemu para pemimpin kita. Sementara itu, kepada masyarakat Kecamatan Cilegon, Hildi Agustian meminta maaf jika sekiranya pelaksanaan 10 program prioritas yang diinisiasinya belum sepenuhnya terlaksana. Ini lantaran waktu kepemimpinannya hanya berlangsung 3,5 tahun, sementara program pembangunan yang dirancangnya adalah untuk 5 tahun pelaksanaan. Meski demikian, masyarakat Cilegon ditegaskan Hildi telah merasakan langsung manfaat dari 10 program prioritas yang telah dilaksanakan. Betulnya karena itu, dari 10 dan jika banyak kami, Alhamdulillah, sudah terrealisasi 10-10nya, namun kalau ada yang belum 100% seperti ruang terbuka hijau di setiap kelurahan, tapi menghitung kurang lebih baru diangkat 40%, karena tidak setiap kelurahan punya tanah dan harus dibangun lagi. Apa yang dipaparkan Hildi diambini tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Cilegon. Program-program pembangunan di era Hildi diakui sangat berpihak pada rakyat dan telah dirasakan betul manfaatnya. Alhamdulillah program Pak Wali Kota yang programnya sudah dijalankan semua, sudah terlaksana di Kota Cilegon ini, program Wali Kota, kita bersyukur kepada Allah semua bahwa kita punya pimpinan Wali Kota-Kota Cilegon, yang ini artinya kita menjalankan berbandingan yang sejujurnya, sejelas-jelasnya, maka programnya terlaksana dengan baik. Kinerja daripada Pak Wali selama 3 tahun ini, karena dia menjawab 3 tahun lebih, kurang dari 5 tahun, tentunya janji-janji politik beliau Alhamdulillah terlaksana. Jadi seperti halnya, pertama untuk gaji RT, RW itu meningkat, jadi 1 juta loh, sekarang dulunya sekitar 300-400 ribu. kemudian ada sumbangan masjid, karena saya di masjid ya, 20 juta per 2 tahun melalui dana hibah. Nah itu juga salah satu bahwa beliau konsen kepada rumah ibadah tentunya ya, masjid dalam hal ini. Pada kegiatan ini, selain berbuka puasa bersama, Heldi Agustian juga menyerahkan santunan dan bingkisan kepada perwakilan anak yatim. Demikian liputan Flash News kali ini. Simak selalu kanal Youtube Cilegon TV untuk informasi peristiwa menarik di kota Cilegon lainnya. Salam cinta Cilegon, Cilegon cerdas. Terima kasih telah menonton!